Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP, Yudi Latif, mengundurkan diri. Pengunduran diri itu diumumkan Yudi di tengah masih hangatnya polemik gaji para Dewan Penasehat dan Pembina BPIP. Yudi Latif telah setahun menjabat sebagai Kepala Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila UKP PIP yang kini telah bertransformasi menjadi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP. Pengumuman pengunduran dirinya sebagai Kepala BPIP disampaikan Yudi melalui akun Facebook milik Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP, Yudi Latif, mengundurkan diri. Pengunduran diri itu diumumkan Yudi di tengah masih hangatnya polemik gaji para Dewan Penasehat dan Pembina BPIP. Yudi Latif telah setahun menjabat sebagai Kepala Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila UKP PIP yang kini telah bertransformasi menjadi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP. Pengumuman pengunduran dirinya sebagai Kepala BPIP disampaikan Yudi melalui akun Facebook miliknya Yudi Latif II. Dalam tulisan yang diposting pada sekitar pukul 4 pagi tadi, Yudi tidak secara spesifik menyebut alasan pengunduran dirinya dari Lembaga Penjaga Pancasila itu. Namun ia menyebutkan bahwa lembaga yang dulunya bernama UKP PIP yang kini telah bertransformasi sebagai BPIP membutuhkan pemimpin baru yang lebih tepat.